Tidak usah takut ada yang nge-intimidasi, udah gak jaman ada intimidasi, cupu! Siapa yang berani meng-intimidasi? Nanti langsung kita abadikan, kita laporkan! Jadi kita mencurigai adanya kecuali keputusan kemudian lapak di Teraskul, itu yang kita... Potor yang pakai, potor urutannya di tengah, setelah kedalaan Saksam! Dinas Kebudayaan dan UPT. Soalnya ditubah, untuk kekainnya apa? Potor beratnya di tengah, tetap! Dan kita minta untuk Tridharma dilibatkan dalam relokasi Jili 2. Jadi namanya sudah ada info, Pak? Sudah banyak info, dan memang kita kemarin sudah ada validasi terkait relokasi Jili 2. Gimana itu, Pak? Katanya di belakang Ramayana, ketandat, dan belakang Jepang Ramayana. Karena namanya bangunan di belakang, bangunan itu pasti nanti akan membuat mereka tidak laku jualan. Ini dampaknya ya? Ini dampaknya, iya. Ini aja yang nanggu Jalan Malayana, Gondor dan Jalan Tantara. Yang kontaknya jalan 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 jalan, itu mereka merasakan tidak laku jualan. Kontennya, pendaturnya, pendaturnya, pendaturan, pendaturan, dan setelah lagi. Ini seperti ini. Yang kita panggungkan adalah, berkaitan pengundian berita acara, kemudian mengkala lapak jalan 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 jalan. Tapi kita tidak tahu, itu berdagang siapa saja. Mbak, itu aksi langsung ke tanggungan, Mbak? Sebelumnya sudah ada, tanggal 8, dan dari Dewan Takdana, kita menjanjikan tanggal 18, itu akan diagendakan bertemu dengan pihak JINES kebudayaan dan UPT. Karena yang tanggal 8 kemarin, kita deadlock, tidak menemukan hasil apa-apa, tidak mendapatkan hasil apa-apa, terkait apa tuntutan kita. Makanya, dari anggota Dewan, memberikan waktu dan memfasilitasi kami untuk bertemu tanggal 18. Itu karena mungkin geramnya teman-teman, terkait setiap keluhan kita kepada UPT dan Kepala JINES itu tidak pernah didengar. Bahkan setiap kegiatan pun kita tidak pernah diizinkan karena alasan kita Tridharma. Yang boleh melaksanakan acara di sini adalah pedagang teras Maliobor 2. Tidak boleh menggunakan nama Tridharma. Jadi, mereka sering membuat kebijakan-kebijakan yang menurut kami tidak rasional. Itu semenjak pengurusan Tridharma yang baru? Iya, betul. Semenjak pengurusan Tridharma yang baru. Ini lah rakyatmu! Mana?